KINEMON KINEMON Awalnya, saya pikir hanya Raizo saja yang nutrisinya disedot habis oleh Admiral Green Bull. Namun ternyata di awal chapter 1056 ini, terlihat tubuh Shinobu juga kering kerontang seperti mumi, sama mirisnya dengan kondisinya Raizo. Namun keduanya sepertinya akan baik-baik saja karena sudah mendapatkan perawatan dari Tristan. Dalam kondisi ini, Kinemon terlihat merasa sangat bersalah karena dirinya malah berada di kuri, mojok bareng Otsuru ketika Admiral Green Bull menyerang. Namun rekan-rekannya kelihatannya tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut karena pada akhirnya, Momonosuke berhasil membuat Green Bull kabur. Nekomamushi malah menanyakan bagaimana kabar Otsuru. Kinemon kemudian menceritakan bahwa kota Okobore terbakar habis. Namun Otsuru berhasil selamat dan hanya mengalami sedikit luka bakar saja di wajahnya. Muka Kinemon lalu terlihat memerah sambil bilang Otsuru masih secantik yang dulu. Mengetahui temannya yang sedang bucin tersebut, Inuarashi terlihat risih-risih gimana gitu. Sementara Raizo yang sedang sekarat sepertinya merasa sedikit iri karena dia bilang, aku ingin jadi populer juga. Sepertinya ini adalah sebuah kode keras kalau perubahan besar akan terjadi kepada Raizo setelah dia berhasil pulih nanti. Mungkin dia benar-benar akan menjadi seorang shinobi yang populer di kalangan wanita dengan penampilan barunya nanti. Nah, selesai dengan adegan omong kosong tersebut, seluruh Satriaming yang ada di Wano terlihat sudah berkumpul di sebuah ruangan besar. Kerot kemudian datang, memenuhi panggilan Nikomamushi dan Inuarashi sambil membawa beberapa tusuk sate Oden. Tanpa basa-basi, Nikomamushi langsung mengatakan bahwa dia dan Inuarashi memutuskan untuk menetap di Wano menjadi pengawal pribadinya Kozuki Momonosuke. Sehingga mulai sekarang, Kerot ditunjuk sebagai pemimpin baru kerajaan Mokomo Dukemon. Dengan latah, Kerot langsung menjawab, Oke, tidak masalah. Beberapa saat kemudian, setelah otaknya mencerna perkataan Nekomamushi dengan sempurna, Kerot langsung shock dan mencoba menarik kembali perkataannya tadi. Namun sepertinya, keputusan Inuarashi dan Nekomamushi sudah bulat. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Kerot dipilih, salah satunya karena dia pernah berlayar bersama kelompok topi jerami. Jadi, dia dianggap punya pengalaman yang lebih dibandingkan dengan para Ming yang lain. Kerot kemudian mencoba beralasan lagi dengan mengatakan bahwa yang jauh lebih kuat darinya masih banyak. Para Masketeers setuju. Namun dengan bijak mereka bilang, Justru karena alasan itulah mereka layak dipercaya untuk menjaga negeri Wano di bawah perintah ratu baru mereka, Kerot. Dan tanpa cap ciscus lagi, Kerot pun resmi menjadi ratu baru kerajaan Mokomo Dukemon. Meskipun, saya pribadi masih ragu kalau semuanya akan berjalan semulus ini. Kita semua tentu tahu bagaimana sifatnya Kerot ini. Persis seperti Inuarashi dan Nekomamushi, saat masih muda dulu, Kerot juga susah diatur. Jadi, saya bersuudron, kalau di chapter mendatang, Kerot akan diam-diam kabur. Dan tanpa ada yang menyadarinya, tiba-tiba akan nongol di Tosensani. Saat kapal bajak laut tersebut sudah keluar dari perairan Wano. Di ruangan yang berbeda, Kozuki Sukiyaki akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Momonosuke dan Hiyori. Kakak beradik tersebut langsung menangis haru begitu mengetahui kalau kakeknya ternyata masih hidup. Di ruangan yang sama, juga ada Kawamatsu, Denjiro, Okiku, dan Kinemon. Sepertinya dari semua Akazaya, hanya Kinemon saja yang selama ini masih belum sadar kalau identitas asli Tenggu Yamahitetsu adalah Kozuki Sukiyaki. Sementara Akazaya yang lain sudah menyadarinya sejak awal. Tetapi mereka pura-pura tidak tahu karena merasa tidak sopan jika harus membongkar rahasia tersebut. Adegan ini pun semakin memperjelas bahwa Kinemon adalah anggota Akazaya yang paling cerdas sepanjang masa. Nah, pada kesempatan ini, Sukiyaki bilang pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang veteran seperti dirinya. Dan setelah semua kewajibannya di istana terlaksana, dia ingin menghilang lagi sebagai rakyat jelata. Dari sini sepertinya sudah sangat jelas apa yang akan dilakukan oleh Kozuki Sukiyaki. Dia ingin mewariskan semua pengetahuannya sebagai seorang mantan shogun negeri Wano kepada Momonosuke, selaku shogun negeri Wano yang baru. Di waktu yang bersamaan, dia juga tidak ingin ada orang luar yang tahu kalau dirinya masih hidup. Sehingga setelah semua ilmu dia wariskan, dia bisa kembali lagi menjadi seorang Tenggu Yamahitetsu sang kolektor boneka Kokeshi. Di ruangan lainnya lagi, kelompok topi jerami terlihat sedang berkumpul dalam formasi penuh. Mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa tidak melihat Usopp di ruangan tersebut. Tapi coba lihat lebih teliti lagi, di bawah topi jeraminya Luffy ada kepala seseorang yang mengenakan kacamata sniper di jidatnya. Siapa lagi itu kalau bukan Usopp? Nah, dalam suasana ramah-tamah tersebut, Nico Robin memberitahu mereka semua bahwa senjata kuno Pluton ada di negeri Wano. Franky terlihat yang paling shock mendengarnya. Dia benar-benar tidak habis pikir jika Pluton yang blueprintnya pernah dia bakar habis, ternyata benar-benar eksis di dunia ini. Dilihat dari ekspresinya ini, sepertinya Pluton memang benar-benar sebuah kapal tempur yang sangat luar biasa. Tukang kapal sehebat Franky saja, yang pernah melihat blueprintnya, sampai shock mengetahui benda semacam itu benar-benar bisa dibuat. Satu hal yang saya tangkap dari adegan ini adalah, jika memang ada orang yang bisa membuat replika Pluton, atau hanya sekedar menerapkan sebagian teknologinya, sepertinya itu bukanlah Franky. Entah kenapa saya masih curiga kalau Iceberg saat ini adalah satu-satunya orang yang bisa membangun sebuah kapal dengan menerapkan teknologi rancang bangunnya Pluton. Dan rencana gila Iceberg yang ingin mengubah Pulau Water 7 menjadi sebuah kapal raksasa, patut untuk dicurigai menggunakan skema rancang bangunnya Pluton. Nah, Niko Robin kemudian bertanya kepada Luffy, apakah kaptennya itu menginginkan Pluton atau tidak? Namun sesuai dugaan, Luffy bilang dia tidak menginginkannya. Satu hal yang Niko Robin masih belum tahu jawabannya adalah, kenapa Kozuki Oden punya rencana untuk mengeluarkan Pluton dari kandangnya. Seperti yang sudah saya bahas di video review sebelumnya, jawaban dari pertanyaannya Niko Robin ini sepertinya ada di dalam buku jurnalnya Oden. Oleh karena hanya ada dua orang saja saat ini yang pernah membaca buku tersebut, yaitu Momonosuke dan Yamato, maka saya yakin suatu saat nanti Yamato akan memberitahukannya kepada mereka semua. Dengan kata lain, Yamato besar sekali kemungkinannya akan ikut berlayar bersama kelompok Tobijirami. Nah, di saat obrolan mereka sedang hangat-hangatnya, dua orang wanita tiba-tiba membuka pintu ruangan dan ikut nimbrung dalam pembicaraan. Ternyata mereka adalah Shinobu dan Otama. Sepertinya Shinobu ingin pamer penampilan barunya yang dengan bangganya dia sebut tinggal tulang dan kulit. Dan Otama sepertinya juga ingin pamer kalau dirinya kini sudah resmi diangkat murid oleh satu-satunya Kunoichi yang masih hidup di negeri Wano itu. Set dah! Setelah menjalani sedot lemak oleh Admiral Green Bull, tubuh Shinobu kini kembali ke bentuk MILF-nya lagi. Karena bodinya kini sudah kembali semelohai, Shinobu pun memutuskan untuk lepas hijab dan kembali mengenakan pakaian terbuka. Jika Shinobu bisa kembali semelohai setelah lemaknya disedot oleh Green Bull, bukankah kita juga bisa berasumsi bahwa hal yang serupa juga mungkin terjadi kepada Raizo? Jadi apakah keinginan Raizo untuk bisa menjadi pria populer di awal chapter tadi akan benar-benar terwujud setelah kini tubuhnya jadi langsing? Kita tunggu saja kejutannya di chapter berikutnya. Nah, selain Shinobu dan Otama, ternyata ada satu orang lagi selain member Topi Jerami yang ada di ruangan tersebut. Dia adalah Karibou. Lagi-lagi Karibou berhasil mencuri dengar informasi tentang senjata kuno dari anggota Topi Jerami. Setelah tahu informasi tentang Poseidon yang ada di Fishman Island, kini dia juga tahu bahwa Pluton ada di negeri Wano. Menariknya, dalam adegan ini, Karibou sepertinya ingin membocorkan informasi tersebut kepada seseorang. Siapakah orang yang dimaksud oleh Karibou ini? Di antara semua bajak laut yang ada, sepertinya kecurigaan kita semua pasti akan langsung menjurus kepada Kurohige. Karena Kurohige punya ambisi untuk menguasai dunia. Tapi bagaimana jika seseorang yang dimaksudkan oleh Karibou ini ternyata bukan seorang bajak laut? Kita semua tentu masih ingat bahwa dalam cover story, Karibou pernah diceritakan secara tidak sengaja bergabung dengan pasukan revolusi. Sehingga bisa saja orang yang Karibou maksud adalah anggota pasukan revolusi. Namun bisa saja orang yang Karibou maksud bukanlah bajak laut, angkatan laut, maupun pasukan revolusi. Melainkan si mulut besar Morgans. Karena sepertinya yang ada di otaknya Karibou hanyalah harta-harta dan harta. Jadi dia mungkin berharap bayaran yang sangat besar dari Morgans untuk informasinya yang sangat berharga itu. Tapi yang tidak kalah menarik dari adegan ini adalah kenapa tidak ada satupun anggota Topi Jerami yang menyadari keberadaannya. Padahal terlihat Karibou sedang mengaktifkan kekuatan buah iblisnya. Nah keesokan harinya, Momonosuke tidak berhasil menemukan satupun member Topi Jerami di dalam istana Kesogunan. Usut punya usut, mereka semua sudah berada di pelabuhan Tokage dan berencana pergi meninggalkan negeri Wano di hari itu juga. Dari semua orang yang ada di istana Kesogunan, ternyata hanya Momonosuke dan Kinemon saja yang tidak mereka pamiti. Entah apa alasannya, tetapi yang pasti tidak hanya kelompok Topi Jerami saja yang ingin minggat di hari itu. Di waktu yang bersamaan, kelompok Trafalgarlau dan Yustaski ternyata juga sudah bersiap untuk meninggalkan negeri Wano. Adu argumen antara ketiga kapten generasi terburuk itu pun akhirnya terjadi lagi. Karena sudah terlanjur akan berlayar di hari yang sama, setidaknya ketiganya memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda. Kit dan Luffy jelas sembarangan memilih rute. Karena keterbatasan IQ mereka, keduanya akhirnya berebut rute yang sama. Sementara Trafalgarlau dengan cerdik memilih rute yang paling efisien menuju ke ujung Grand Line. Kemudian dengan menggunakan metode jahiliah, akhirnya diperoleh hasil Yustaskit yang berlayar ke arah timur. Dari gambar ini, jelas sekali kalau kelompok Luffy berlayar ke arah yang tidak membawa mereka sedikitpun maju ke ujung Grand Line. Dan karena rute yang dituju dipilih secara untung-untungan, saya tidak yakin kalau kelompok Topi Jerami punya tujuan yang jelas kemana mereka akan singgah selanjutnya. Jika nanti mereka ternyata sampai di L-Buff, maka itu pasti hanyalah sebuah kebetulan belaka, bukan sesuatu yang mereka rencanakan sejak awal. Nah, Luffy yang kalah dalam undian, sepertinya masih belum mau menerima kenyataan. Dia bahkan sampai membawa-bawa gelar Yungko yang baru saja dia dapat untuk membenarkan kalau dia tidak semestinya kalah dari Yustaskit. Hal itu tentu saja membuat Yustaskit jadi semakin jengkel. Namun mau bagaimana lagi? Mungkin karena tahu Luffy bisa mengalahkan Kaido dalam pertarungan one-on-one, Kit sepertinya mulai bisa menerima kenyataan tersebut. Yang Yustaskit masih belum bisa terima adalah kenapa kursi Yungko yang satunya diisi oleh Buggy. Dengan begitu kesalnya, Yustaskit menunjukkan koran yang berisi informasi tentang organisasi baru yang bernama Cross Guild yang dipimpin oleh Yungko Buggy, yang mana di dalamnya ada Dracul Mihawk dan Krokodil sebagai anggotanya. Berbeda dengan Luffy dan Kit, Trafalgarlau tampaknya justru maklum jika Buggy bisa menduduki kursi Yungko, karena dia bisa menjadikan orang seperti Dracul Mihawk dan Krokodil bekerja di bawah perintahnya. Rorono Zoro yang mendengar percakapan mereka, selihat tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Tapi dengan bergabungnya Mihawk ke dalam kelompok Buggy, kelompok Buggy sekarang jadi punya seorang pendekar pedang yang sangat hebat. Bukankah itu artinya sekarang Zoro jadi punya kesempatan dan alasan untuk bertarung beneran melawan Mihawk, jika nanti kelompok Luffy dan kelompok Buggy kembali berhadapan? Tapi yang paling menarik adalah, Cross Guild memasang harga buronan kepada kepala para penrolan angkatan laut, dan itu yang membuat Yusaskit sedikit tersenyum senang. Kini angkatan laut yang biasanya dibantu oleh para bounty hunter untuk memburu para bajak laut, tidak bisa hidup tenang lagi karena mereka kini juga menjadi buruan bagi para bounty hunter. Yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Buggy mendapatkan cukup uang untuk membayar setiap kepala marinir yang diserahkan? Apakah hasil dari bisnis gelapnya Buggy cukup untuk membiayai semua itu? Ataukah jangan-jangan, saat ini Buggy adalah Yonko yang paling agresif memperluas wilayah di New World karena dia butuh banyak pemasukan pajak untuk membiayai sistem bontinya itu? Who knows? Sepertinya benar apa kata Yusaskit. Di saat mereka sibuk di negeri Wano yang terisolir, dunia di luar Wano banyak yang sudah berubah. Nah, sebelum berpisah, Trafalgarlau memberikan salinan red poneglyph yang dia dapat di Wano kepada Yusaskit. Dilihat dari ekspresi Kit dan Killer, sepertinya kelompok Yusaskit sama sekali tidak tahu kalau Kaido memiliki sebuah red poneglyph. Sebaliknya, dari percakapannya mereka ini, sepertinya dari mereka bertiga, kelompok Yusaskit lah yang pertama memiliki salinan red poneglyph. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa kelompok Yusaskit pernah terlibat bentrok dengan kelompok Big Mom. Kit pernah bilang, alasannya bentrok dengan kelompok Big Mom adalah untuk mengambil kembali sesuatu yang menjadi hak miliknya. Sekarang jelas sudah, sesuatu yang Yusaskit maksud tersebut adalah salinan red poneglyph. Jadi mungkin Charlotte Snack pernah merebut salinan red poneglyph dari tangan Yusaskit. Namun belum sempat Snack memberikannya kepada Big Mom, Yusaskit sudah lebih dulu merebutnya kembali. Pertanyaannya sekarang, dari mana Yusaskit mendapatkan salinan tersebut? Perlu diingat kembali, sebelum bentrok dengan kelompok Big Mom, Yusaskit sempat bilang kalau dia lebih dulu bentrok dengan kelompok Akagami yang menyebabkan tangan kirinya putus. Jadi mungkinkah salinan red poneglyph yang dimiliki oleh Yusaskit yang ingin direbut oleh Snack dia dapatkan dari kelompok Akagami? Jika iya, berarti red poneglyph terakhir yang dibutuhkan oleh Luffy dan Lau untuk bisa mencapai Love Tail , yang mereka dapatkan dari Pulau Zoo, World Cake Island, dan Wano. Sementara kelompok Yusaskit baru memiliki dua salinan red poneglyph yang mereka rampas dari kelompok Akagami dan yang baru saja diberikan oleh Trafalgar Law. Yang jadi pertanyaan sekarang, jika kelompok Kid ternyata juga sudah lama mengumpulkan salinan red poneglyph, kira-kira siapa anggota mereka yang bisa membacanya? Atau jangan-jangan, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa membaca tulisan poneglyph. Makanya di panel setelahnya, Kid bilang ingin menemukan seseorang yang memiliki bekas luka bakar yang akan membantunya menemukan One Piece. Tapi bukankah manusia yang bisa membaca tulisan poneglyph tinggal tersisa dua orang, yaitu Nico Robin dari Ohara dan Kozuki Sukiyaki dari Wano? Sementara Yusaskit malahan tidak tertarik untuk meminta bantuan keduanya? Jadi saya pikir, alasan Yusaskit ingin mencari orang tersebut bukanlah untuk menjadikannya penerjemah salinan poneglyph yang dia dapat, melainkan karena orang tersebut mungkin pernah sampai ke Loftail. Dan karena sejauh ini hanya kelompok Roger saja yang diketahui pernah sampai ke Loftail, besar kemungkinan kalau orang yang Yusaskit cari tersebut adalah salah satu mantan anggota Roger Pirates. Meskipun ada juga kemungkinan lain, mengingat ekspresi Trafalgar Law dan Nico Robin yang terlihat aneh ketika mendengar Yusaskit mengatakan sosok tersebut. Trafalgar Law terlihat seperti tahu persis siapa orang yang Yusaskit maksud, sementara Nico Robin terlihat seperti menebak-nebak siapa kira-kira orang tersebut. Jadi ada kemungkinan juga kalau orang yang Kit cari adalah salah satu arkeolog Ohara lain yang masih hidup. Nah, sesaat sebelum para bajak laut mulai berlayar di atap kastil kesyogunan, tampak Yamato sedang berdiri memandangi kejauhan. Agak aneh memang. Sebelumnya Yamato sempat memohon untuk diizinkan ikut bergabung dengan kelompok Tobi Jerami. Tapi kenapa sekarang, saat kelompok Tobi Jerami akan berangkat berlayar, dia malah terlihat masih nangkring di atap kastil kesyogunan. Saya jadi curiga, Yamato yang sangat terobsesi dengan Kozuki Oden ini, jangan-jangan ingin meniru cara Oden bergabung dengan kelompok Shirohige dulu. Jadi, Yamato menunggu Tosensani berlayar terlebih dahulu, lalu dia akan berlari mengejarnya, melemparkan rantai ke tiang utama kapal, dan berselancar seperti yang pernah Kozuki Oden lakukan dahulu. Mungkinkah dia lupa kalau dirinya adalah seorang DF user? Patut untuk kita nantikan kekonyolannya di chapter berikutnya. Secara keseluruhan, chapter kali ini terbilang cukup datar face-nya, tapi cukup menarik karena ada misteri baru yang Eichiro udah sisipkan di dalamnya. Saya kasih rating 5 dari 5 untuk chapter kali ini. So, iya, menurut mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and maturnuun! Terima kasih sudah menonton!